Ketua Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat, Timotus Murib, Maxi Aron, berserta rombongan mendatangi Istana Merdeka, Jakarta Pusat, untuk bertemu Presiden Republik Indonesia, Jokowi Widodo. Presiden Jokowi, Sapaan Akrab Jokowi Widodo, didampingi Melko Polulkam, Mendagri, dan Deputi 5 staf kepresidenan menerima delegasi pimpinan MRP dan MRPB tersebut. Ketua MRP, Timotius Murib, mengaspirasi perhatian Jokowi yang telah belasan kali berkunjung ke Provinsi Paling Timur Indonesia dan mendukung pembangunan di Papua. Namun, ia menyesalkan proses perubahan undang-undang tidak melalui usul rakyat Papua melalui Majelis Rakyat Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua sebagaimana diamanatkan Pasal 77 Undang-Undang Otonomi Khusus. Pasal 77 merupakan poin penting sebab memuat nilai konsultasi dan partisipasi rakyat Papua sesuai amanat Presiden tanggal 13 Februari 2020 yang mengajak semua pihak untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khusus selama 20 tahun. Timotius juga menjelaskan subtansi undang-undang hasil perubahan mengandung banyak pasal yang merugikan hak orang asli Papua dan tidak sesuai isi surat Presiden tertanggal 4 Desember 2020 di mana mengamanatkan perubahan terbatas 3 pasal seperti ketentuan umum, keuangan daerah, dan pemekaran wilayah. Usai pembahasan Undang-Undang Otsus pada tingkat DPR RI justru terdapat 19 pasal yang berubah dan kajian MRP menemukan 9 pasal yang sangat merugikan hak orang asli Papua sehingga Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat mengajukan uji materi ke Makama Konstitusi. Sementara usai menggelar pertemuan di Istana Merdeka perwakilan MRP menyampaikan secara langsung kepada Presiden tentang laporan terbaru AMST yang menunjukkan memanasnya situasi di Papua khususnya Kabupaten Intan Jaya. Berbagai kalangan pemerhati Papua turut menyorakan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang ingin membentuk daerah otonomi baru sebab dinilai menyalahi ketentuan pasal 76 yang mengamanatkan agar pemekaran dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP. Pemekaran juga hanya dapat dilakukan usai pemerintah mempertimbangkan kesatuan sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar, kemampuan ekonomi dan perkembangan di masa mendatang. Dengan memiliki 250 suku yang sangat beragam, kebijakan keliru dari pemerintah dapat memicu konflik baru atau memecah belah Papua. Dari Jakarta, Tim Liputan JATV mengabarkan.